Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bagus Arisa Putra Nium 19 0405 64025 Dari Prodi Esadu Sosiologi Disini saya akan menjelaskan tentang teori Rasionalitas Komunikatif Dari hasil pemikiran dari Jurgena Bermas Sebelum Sebelum membahas tentang teori rasionalitas komunikatif Maka kita menganggap siapa itu Jurgena Bermas Jurgena Bermas sendiri merupakan seorang filsuf dan sosiolog Yang berasal dari Universitas Frankfurt, Jerman Bermas sendiri lahir dari kota kecil Kamersbach Dekat Düsseldorf pada tanggal 18 Juni 1929 Ayahnya adalah seorang direktur kamerdagang dan industri di kota tersebut Sebagai anak, Abermas bersimpati pada balisan Hitler-Jung Dan sempat masuk dinas militer pada usia 15 tahun Namun, sikapnya terhadap Nazi berubah dirasis Setelah ia dikejutkan oleh film dokumenter Tentang pengadilan Nuremberg dan kem-kem konsentrasi yang dia tonton Kemudian, Abermas melanjutkan studinya di Universitas Goddingen Pada tahun 1946 hingga 1954 Disana, ia mempelajari tentang sastra, sejarah, dan filsafat Serta mengikuti kuliah psikologi dan ekonomi Abermas sendiri dikenal sebagai seorang filsuf besar kontemporer Cium pemikir indeks disipliner Hal ini dikarenakan, ia tidak pernah berhenti pada satu bidang kajian ilmu tertentu Sebagai generasi kedua pas Haber Frankfurt Ia selalu berusaha melampaui sekat-sekat disiplin ilmu Sehingga merambah berbagai bidang Seperti filsafat, sains, sejarah, psikologi, politik, agama, sastra, dan seni Di Goddingen, Zurich, dan Bonn Di sisi lain, Abermas terkenal sebagai teoritisi sosial Filsuf, dan intelektual publik terkembangkan Eropa selama lebih dari lima dekade Kontribusi utama Habermas terhadap liberalisasi dan westernisasi budaya politik Jerman adalah Cara yang berlaluan di mana Habermas sendiri menyusun kembali pemikiran politik dan hukum Jerman Kemudian secara umum, Habermas sendiri menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu kritis adalah Ilmu pengetahuan sistematis tentang tindakan sosial, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik yang mempunyai tujuan Ilmu sosial yang kritis tak akan pernah puas dengan sesuatu Ia akan terus berusaha melampaui tujuan ini untuk menentukan kapan penyataan-penyataan teoritis Tetap memahami sifat beraturannya dan kapan dia harus mengungkapkan relasi-relasi yang dibekukan secara ideologis Yang pada prinsipnya dapat berubah Pagi Abermas sendiri, teori kritis bukanlah teori ilmiah Yang biasa dikenal di lingkungan akademis kita Ia menggambarkan bahwa teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri dalam kedegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan Teori kritis tidak hanya berhenti pada fakta-fakta objektif yang umumnya dialet oleh aliran positifis Teori kritis berusaha menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis Untuk menemukan kondisi yang bersifat trascendental yang melampaui data empiris Dapat dikatakan, teori kritis merupakan kritik ideologi Teori kritis ini bermaksud membuka seluruh selupung ideologis Dan irasionalisme yang telah menanyapkan kebebasan dan kejengahan berbeding manusia modern Setelah itu Abermas 128 Daori kritis tidak hanya berhenti pada fakta objektif Yang padamanya dialet oleh aliran positifis Apa itu rasionalitas komunikatif? Rasionalitas komunikatif adalah sebuah paradigma baru yang mengkonstruksi paradigma kerja teori maksis menjadi paradigma komunikasi Kemudian Kemudian Lalu sebut budi-budi untuk memperoleh konsensus dan terciptanya demokrasi ketiga Yaitu pengusosian terjadi dalam mengikut komunikasi bebas penguasaan Jadi rasionalitas komunikatif dapat dikatakan membimbing tindakan komunikatif untuk mencapai tujuan Yaitu bersepakat mengenai sesuatu atau mencapai konsensus tentang sesuatu Sebagai contoh Sebagai contoh Sebagai contoh yang susah adalah Ketika kita Menunjungi sebuah tempat Atau sebuah negara Sebuah negara Kita Melakukan percakapan dengan warga negara asal tersebut Tetapi Kita dan negara Warga negara asal Warga negara tersebut Tidak memahami Tidak dapat saling memahami bahasa yang kita unggapkan Kemudian Kita dan warga negara tersebut Menggunakan isyaratan verbal Dan mimik untuk menjelaskan Suatu maksud tertentu Setelah itu Menurut Anda bermahas Masyarakat komunikatif Bukanlah masyarakat yang melakukan kritik Melalui jalan revolusi atau kekerasan Melainkan lewat argumentasi Habermas sendiri membedakan Dua macam argumentasi Yaitu perbincangan atau diskursus Dan kritik Kita melakukan perbincangan atau diskursus Dengan mengandaikan kemungkinan Untuk mencapai konsensus rasional Diskursus atau perbincangan Untuk mencapai konsensus Atau plan kekenalan disebut Diskursus teoritis Sedangkan untuk mencapai konsensus Atau atas klaim kelepatan Disebut diskursus praktis Pada akhirnya Diskursus untuk mencapai konsensus Tentang klaim keseluruhan Disebut diskursus eksplikatif Sejak komunikasi yang efektif Harus mencapai klaim-klaim ini Dan orang yang mampu berkomunikasi Dalam aktif menghasilkan klaim-klaim tersebut Disebut memiliki kompetensi komunikatif Secara sederhana Melipat tanopatologis Karena sudah menjadi ekosimakna Alineasi psikopatologi Terima kasih telah mencapai klaim-klaim tersebut untuk menggunakan penggunaan identitas perangkat kawan-kawan cuma segala sukai yang kedua dan digital menggunakan perusahaan yang menanggung selama hidup sama secara terlihat dapat tanpa kehilangan hidup tersebut jadi, bila teori-teori tersebut juga dianalifikasi sebagai sebuah diskusi bahwa dalam diskusi rasional, beserta diskusi tidak semata-mata ingin menjatuhkan lawan bicara mereka melainkan ingin menemukan kebenaran yang berkaitan dengan pengetahuan suatu kepentingan yang mengatakan diskusi semacam ini adalah kepentingan untuk mencapai otonomi dan jawab kemudian, hal inilah yang mengacu pada suatu kondisi di mana seseorang mampu berkomunisasi bebas dari pembatasan-pembatasan akibat dominasi maupun dari kendala-kendala dari dalam dirinya sendiri orang akan menjadi rasional rasional dan kritis sekian presentasi dari saya bila ada kurang dan salahnya mohon terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati